Sebagai implementasi strategi nasional yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia melaksanakan pengukuhan pengurus Tim Koordinasi Daerah Vokasi Kota Tangerang atau TKDV periode 2023-2024. Pengukuhan dilaksanakan di Hotel Novo Hotel Kota Tangerang selasa 5 Desember 2023. Pembentukan TKDV di Kota Tangerang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan potensi Kota Tangerang yang berada di kawasan industri dan kebutuhan pekerjanya sangat tinggi. Hari ini acara pengukuhan Tim Koordinasi Daerah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang sebelumnya telah dilakukan sosialisasi pentingnya pemahaman pentingnya pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi itu sudah di Kota Tangerang. Harapannya Kota Tangerang ini memang menjadi target pembentukan TKDV karena Kota Tangerang ini potensial sekali di kawasan industri kemudian kebutuhan tenaga konsumen tentu juga banyak sekali di Kota Tangerang. TKDV Kota Tangerang juga harus segera memetakkan usia produktif yang ada di tiap kecamatan hingga kelurahan. Lalu Tim TKDV selanjutnya diharapkan dapat memberikan peningkatan kompetensi, pelatihan kewirausahaan, hingga menganalisa pasar kerja. TKDV ini implementasi dari amanat Perpres 68 tahun 2022 yang mengamanatkan bagaimana kolaborasi pendidikan maupun pelatihan vokasi ini terjalin di kabupaten maupun kota. Supaya keinginan kita untuk mengurangi pengangguran kemudian peningkatan perekonomian di kabupaten kota ini segera terwujud. Maka perlu dibentuk tim koordinasi pelatihan dan pendidikan vokasi. Ini tim untuk mengkolaborasikan antar SKPD baik itu untuk peningkatan kompetensi, pengurangan pengangguran sampai dengan bagaimana meningkatkan ekonomi yang di kabupaten. Sekretaris Daerah Kota Tangerang sekaligus sebagai Ketua TKDV Kota Tangerang Herman Suarman mengatakan bahwa berbagai percepatan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kerja yang profesional dengan keterampilan dan keahlian yang tinggi akan dilakukan. Diharapkan dengan tenaga kerja yang terampil dapat diserap oleh berbagai perusahaan maupun instansi pemerintah di Kota Tangerang. Ketika depannya dengan adanya tim koordinasi daerah lokasi ini menjadikan masyarakat Kota Tangerang lebih terampil, memiliki skill dan keahlian yang cukup mempunyai sehingga bisa diserap menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan-perusahaan maupun juga di instansi pemerintah yang ada di wilayah Kota Tangerang. Persiapannya barangkali mengkoordinasikan dengan berbagai stakeholder termasuk juga dari kalangan pendidikan dan juga dengan adanya pelatihan-pelatihan keterampilan yang ada sehingga skill dan kemampuan masyarakat yang ada di Tangerang ini bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Awin Sinatria Muhammad Dimasoyro, Tangerang TV